Halo guys, apa kabar? Selamat pagi dari Bali. Jumpa lagi dengan saya, Eka Damayanti dari channel Poultreatment. Apa kabar? Kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja ya. Oke, sebagian orang memilih kucing anggora untuk menjadi binatang piaraan karena karakternya yang lucu, mengemaskan, burunya yang lebat, friendly dan juga pintar. Nah, sekarang ini kita akan membahas bagaimana step-step basic cara merawat kucing anggora agar tetap sehat dan juga dapat berumur lebih panjang. Apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Sampai ya guys, di awal bahwa segala bahan yang saya share di video kali ini adalah hasil tanya-jawab saya, interview dengan para dokter hewan, tenaga medis, orang-orang yang lebih berkomenten di bidang kesehatan sehewan, dan juga hasil searching saya, baca-baca dari berbagai sumber, dan juga pengalaman pribadi saya sebagai cat lover. Yang pertama yang perlu diperhatikan apabila kalian memelihara kucing anggora adalah kandangnya. Pertama adalah pilih kandang yang tidak terlalu sempit agar kucing dapat bergerak dengan leluasa. Dan jangan lupa juga untuk tetap selalu memelihara kesehatan atau kebersihan kandangnya. Jangan sampai kotor agar kucing dapat tetap sehat dan juga agar kucing anggora kalian merasa nyaman tinggal di situ. Jangan lupa juga untuk selalu mengganti pasir, pasir yang buat gaisya untuk buang air kecil ataupun buang air besar. Kalau saya pribadi biasanya selalu mengganti pasir setiap hari, karena setiap hari itu saya lihat kotor. Pokoknya setiap begitu kelihatan kotor, segeralah ganti. Jangan sampai dari pasir ini akan memindulkan penyakit. Dan yang penting juga untuk memberi mainan agar kucing kalian itu tidak merasa bosan tinggal di dalam kandang. Oh yang penting lagi ya guys ya, banyak banget yang penting ya guys ya. Jangan selalu atau jangan lalu dikandangin. Karena kasihan ya guys ya bagaimanapun kucing anggora kalian itu butuh untuk berinteraksi dengan orangnya. Sekali-sekali dikeluarkan untuk beberapa jam kemudian dimasukkan lagi. Kan diabetesnya juga ya guys ya apabila selalu tinggal di dalam kandang. Yang kedua adalah beri makanan yang sehat. Bagaimana sih makanan sehat buat kucing anggora kalian? Makanan yang sehat itu adalah makanan yang tinggi dengan protein. Dengan protein yang dalam porsi yang sesuai, yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Yang tinggi protein, yang tidak menyebabkan kucing kalian menjadi obesitas, menjadi diabetes, ataupun sulit buang air kecil. Karena kebanyakan ya guys ya, karena zat-zat tertentu, kucing kalian akan dapat menjadi sulit buang air kecil. Nah, menurut dokter hewan dan para pakar kesehatan di bidang kesehatan hewan, makanan yang baik untuk kucing anggora itu adalah ikan tuna, ikan tongkol yang direbus ya tentu saja guys ya, dan ayam yang juga direbus. Dan apabila kalian ingin memberi makanan kemasan, kalian dapat banyak menemukannya di pasaran ya guys ya. Ingat, jangan terlalu banyak, jangan menyebabkan kucing kalian akan mengidap penyakit-penyakit tertentu. Beri makan kucing kalian dua kali sehari ya guys ya. Seperti yang saya butuhkan tadi, dalam porsi-porsi yang sesuai ya guys ya. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Oh ya, bagaimana dengan ikan pindang, mungkin banyak dari diantara kalian yang bertanya-tanya. Ikan pindang itu menurut dokter hewan tidak baik karena tinggi kandungan garamnya ya guys ya. Karena pembuatan ikan pindang itu kan banyak menggunakan garam. Nah, itu tidak baik bagi kucing kalian baik. Itu kucing-kucing anggora maupun kucing-kucing lain karena tinggi dengan kandungan garamnya. Kucing anggora dikenal dengan kucing yang berbulu lebat, berbulu indah. Nah, kalian juga perlu atau harus memperhatikan kesehatan dan keindahan kucing anggora kalian. Bagaimana caranya ya? Caranya basic saja guys ya, mungkin kalian juga sudah banyak yang tahu. Yaitu dengan cara rajin menyesir bulu kucing kalian setidaknya dua kali sehari. Jangan biarkan bulu kucing anggora kalian itu menjadi kusut kemudian akan menggumpal. Dan apabila kalian menemukan bulu-bulu kucing kalian itu menggumpal, segera diguntingi guys ya. Jangan sampai menjadi semakin banyak. Dan perlu juga kalian menambahkan minyak ikan. Nah, minyak ikan ditambahkan, kalau saya pribadi menambahkan minyak ikan ke dalam makanan kucing. Atau mungkin kalian bisa meneteskannya langsung ke mulut-mulut kucing anggora kalian. Itu juga bisa kalian. Rutinlah memandikan kucing anggora kalian setidaknya tujuh minggu sekali. Itu menurut para pakar kesehatan, kesehatan hewan ya guys ya. Itu untuk, walaupun ya kucing itu sendiri dapat melakukan self-grooming atau membersihkan diri sendiri. Tapi dengan memandikan kucing diharapkan kotoran-kotoran melekat pada bulu kucing dan pada kulit kucing itu dapat dirontokkan ya guys ya. Nah, memandikan kucing ini tentu saja dengan menggunakan sampo khusus kucing. Tidak, bukan sampo anji, bukan sampo manusia apalagi ya guys ya. Dan apabila kalian ragu-ragu atau belum berpengalaman dalam memandikan kucing. Banyak kok jasa-jasa untuk memandikan kucing. Baik itu kalian bawa ke salon hewan ataupun page shop. Ataupun bisa kalian memanggil grooming-grooming panggilan ke rumah kalian. Nah, itu dapat juga guys. Selanjutnya adalah rutinlah mengecek kesehatan telinga dan juga kuku dari kucing anggora kalian. Nah, potong kuku kucing kalian itu paling tidak seminggu dua kali ya menurut bahan-bahan yang saya baca. Dan apabila kalian ragu-ragu mungkin kurang berpengalaman, takut salah gunting, takut kelebihan. Karena apabila kalian salah menggunting itu yang ada ya guys ya dapat mengakibatkan pendarahan pada kucing kalian. Dan apabila kalian tidak ragu-ragu, ya bisa dikonsultasikan dengan page shop atau self-grooming panggilan ke rumah kalian. Dan untuk membersihkan telinga, telinga kucing anggora kalian itu dapat menggunakan cotton bud dan juga cairan pembersih telinga kucing atau ear cleaner. Nah, ear cleaner itu. Nah, kalian bersihkan telinga kucing kalian. Dan hati-hati jangan terlalu dalam, karena apabila terlalu dalam dapat mengakibatkan iritasi atau dapat mengakibatkan penyakit lain ya guys ya. Takutnya ya guys ya. Perlu juga untuk memperhatikan kesehatan gigi, gigi kucing kalian. Kucing ya memang agak ribet sedikit, tapi itu adalah step-step rutin yang perlu kalian lakukan ya guys ya. Memperhatikan kesehatan gigi kucing kalian. Nah, kalian dapat membersihkan gigi kucing kalian dengan menggunakan sekat gigi dan juga tentu saja pasta gigi khusus untuk kucing, untuk hewan ya guys ya. Perhatikan, jangan sampai ada makanan ataupun kotoran yang melekat ke dalam rongga mulut kucing anggora kalian. Selanjutnya adalah rutin membawa kucing kalian ke dokter hewan ya untuk vaksinasi dan juga untuk monitoring kesehatan. Nah, walaupun kucing kalian tidak sakit, tapi dengan rutinnya membawa kucing kalian ke dokter hewan akan dapat mendeteksi awal apabila mungkin terjadi sesuatu penyakit pada kucing kalian. Alak pentingnya adalah luangkan waktu untuk kucing kalian ya. Kucing anggora ini dikenal dengan karakternya yang manja, yang selalu ingin dekat dengan ownernya ya. Agak beda sedikit dengan kucing-kucing lainnya ya. Luangkan waktu untuk bermain atau bersama dengan kucing kalian. Apabila kalian adalah karakter orang yang sibuk dengan pekerjaan kalian, yang jarang ada di rumah, sebaiknya please jangan memelihara kucing anggora. Karena kucing anggora kalian apabila kurang perhatian, kurang kasih sayang, akan karakternya ditakutkan akan berubah menjadi karakter yang kurang menyenangkan. Last but not least, cara-cara atau step-step yang saya share di depan itu dari awal itu adalah step yang bisa juga diaplikasikan atau dilakukan pada kucing-kucing jenis lainnya. Baik itu kucing anggora, himalaya, persia, bahkan kucing kampung. Kecuali ini ya guys ya, kecuali mengisir, mengisir rambut. Kucing kampung itu kan rata-rata kan bulunya pendek, jadi tidak terlalu perlu untuk disisir. Nah, lainnya itu bisa diaplikasikan pada berbagai jenis kucing. Terima kasih guys, sudah menonton videoku dari awal sampai dengan akhir. Semoga dapat menjadi informasi bagi kalian, semoga kalian terhibur lebih kurangnya. Seperti biasa saya mohon maaf, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dan apabila kalian suka video ini, jangan lupa untuk minta like-nya dan share ke media sosial milik kalian. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.